Orang Myanmar asli diwawancara soal kelakuan Rohingya mengapa mereka sampai diusir, selengkapnya dalam video kali ini. Halo, selamat datang di channel Layar Logika. Di sini kita akan bahas hal-hal seru dan terbaru. Dan kali ini, saya menemukan sebuah video tentang wawancara dengan orang Myanmar asli yang membeberkan bagaimana kelakuan orang Rohingya di Myanmar itu dan mengapa mereka sampai diusir. Lagi rame banget yang membahas masalah Rohingya di beberapa platform media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram, dan juga di stasiun televisi. Dari yang katanya makanannya kurang banyak, perbangunan Jerusal, duduk di Aceh, turun tangan hadang, pengungsi Rohingya ini masuk ke wilayah kita. Kebetulan di kapal gue itu ada tiga ku dari Myanmar dan gue sempat ngobrol bareng. Dan jujur, gue lumayan kaget dengan jawabannya. Mereka bilang itu sebagian orang-orang asli dari negara Myanmar kurang suka terdengar mempunyai. Buat laun mengambil alih lahan mereka, kesejaan mereka, sedangkan pendudukasi di sana itu juga butuh. Saya pikir bagaimana dengan Indonesia? Apakah akan berdampak sama dengan negara sebelumnya? Karena secara logika itu sama persis gitu. Orang datang ke negara gue, ngambil alih lahan, kekerjaan. Bagaimana tanggapan pemerintah? Pemerintah harus ngapain? Kalau kalian tanya ke gue pribadi, bagaimana tanggapan gue terhadap pemerintah? Dilema gak sih, gue? Karena di sisi lain, mereka adalah manusia, kita adalah manusia. Ada sisi kemanusiaan yang memang harus kita tegakkan. Cuman, kalau kita membahas masalah ekonomi, kita rapida langsung, ini akan menjadi permasalahan yang sangat besar. Berkacet dari bicara sebelumnya. Ya, itu percayalah sama pemerintah kita. Sekali lagi, gue gak ada niat yang sama sekali itu mau protokasi atau apa-apa penutup. Gue harian 20 tahun. Nah, kita disini sebenarnya tidak membenarkan ya pengusiran itu dengan pemusnahan masal hingga penghilangan nyawa seperti yang dilakukan sama pemerintah Myanmar. Tapi ternyata ada banyak sekali cerita dibalik itu semua. Nah, tapi yang mau kita bahas disini adalah kelakuan asli Rohingya itu yang membuat orang Myanmar juga gerak. Jadi perlu diketahui bahwa di Myanmar itu juga ada orang Islam. Dan orang Islam itu bukan hanya etnis Rohingya. Ada etnis India dan keturunan Cina Muslim yang hidup damai berdampingan dengan orang Myanmar yang mayoritas itu agamanya Buddha di sana. Tapi mengapa hanya Rohingya yang diusir? Ya, itu tadi sudah dijelaskan di video tadi. Bahwa orang Rohingya ini merebut atau mengambil alih perlahan demi perlahan tanah yang ada di Myanmar, pekerjaan orang-orang Myanmar. Padahal orang-orang Myanmar sendiri pun juga sangat butuh dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tapi semuanya seperti diambil secara perlahan oleh orang Rohingya. Terjadi kecemburuan sosial di sana sehingga akhirnya mereka pun diusir. Dan berikut ini ada lagi video yang istrinya ini orang Myanmar asli yang ditanyai kenapa sih orang Rohingya ini sampai diusir. Dan berikut ini video selengkapnya. Istri saya orang Myanmar, kelahiran Myanmar, dan sekarang sudah meninggalkan keluarga negaranya untuk menjadi warga negara Indonesia. Sekitar berapa tahun yang lalu, mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu, pada saat itu disini sedang masif gempar demo untuk membela Rohingya dengan tagarnya safe Rohingya. Saya tanya ke istri saya, bagaimana pendapatmu tentang demo-demo ini? Jawaban istri saya pendek saja. Mereka demo membela Rohingya karena mereka belum kenal watak dan karakter orang Rohingya. cukup pendek, tapi sangat elegan. Karena istri saya tidak menjelek-jelekkan, menjudge orang Rohingya seperti apa, dan membebaskan saya untuk mencari tahu sendiri dan waktu yang akan menjawab seperti apa. Dan sekarang terbukti. Terbukti setelah banyak ramai orang Rohingya datang ke negara kita, maupun ke negara tetangga Malaysia, ternyata di situ bikin rusuk, bikin ribut, padahal belum lama. Baru sekitar hitungan bulan, atau mungkin ya 1 tahun, 2 tahun, sudah bikin ribut seperti itu. Kebayang bagaimana dia bikin ribut di Myanmar karena mereka diam di sana sudah puluhan tahun. Bagaimana pusingnya pemerintah Myanmar menghadapi kaum Rohingya ini. Oke, jadi pelan-pelan kuburan akan terbuka. Semua hal akan terbuka, apa yang tersembunyi akan terbuka. Tidak tunggu waktu, karena ini adalah kiamat. Sekarang adalah akhir zaman. Nah, dari video dokter Suryo ini dapat kita ketahui bahwa kelakuan Rohingya di Myanmar itu memang meresahkan ya. Makanya mereka diusir sama orang Myanmar. Istrinya dokter Suryo yang merupakan orang Myanmar asli tadi hanya memperingatkan saja bahwa kelakuan Rohingya itu tidak baik alias buruk. Tapi dulu kita orang Indonesia ya, taunya orang Rohingya itu muslim yang memang diusir dari negara yang sendiri. Kita dulu tidak tahu apa-apa. Termasuk saya dulu juga ikut menyuarakan tagar sef Rohingya di internet. Kita kasihan kan sesama muslim, kita harus tolong nih orang. Kita juga mengecam pengusiran itu yang dilakukan sama Myanmar. Kita dulu hanya melaksanakan apa yang kita anggap benar, yaitu membela kemanusiaan. Tanpa kita tahu ternyata ada cerita panjang di balik pengusiran orang Rohingya itu. Lalu kalau sudah seperti ini nih, sudah ketahuan nih sifat asli orang Rohingya ternyata seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kembalikan ke Myanmar lagi atau bagaimana? Bagaimana solusinya? Karena orang Rohingya ini jutaan ya, kalau di PIRW jumlahnya ini jutaan. Mereka tersebar di berbagai negara. Dikawatirkan di setiap negara itu akan terjadi kerusuan antara orang Rohingya dengan warga lokal. Seperti yang sudah terjadi di Malaysia. Sudah kita bahas di video sebelumnya, yang ternyata memang orang Malaysia sendiri pun menyesal. Pernah menerima orang Rohingya. Nah, terus dulu kita memang pernah mendukung Rohingya, pernah menyambut Rohingya. Ternyata kelakuan mereka itu memang tidak layak untuk ditolong. Seperti itu kira-kira. Dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus dilakukan sama pemerintah? Coba tulis mendapat kalian di komentar ya. Saya pun bingung. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.